Keinformasi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memperpanjang penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Transisi di Jakarta selama 14 hari. Perpanjangan PSBB Transisi melihat kasus COVID-19 di DKI dinilai landai selama 2 minggu terakhir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang PSBB Transisi selama 2 pekan ke depan. Berhitung mulai Senin 9 November hingga 22 November mendatang. Keputusan ini diambil Pemprov DKI lantaran penyebaran virus corona di Ibu Kota selama 2 pekan terakhir dinilai landai. Pemprov DKI mencatat terjadinya penurunan signifikan kasus aktif di Ibu Kota. Kasus aktif tercatat menurun sebesar 55,5 persen selama 14 hari terakhir, yaitu 12.481 pada 24 Oktober menjadi 8.026 kasus pada 7 November 2020. Tingkat kesembuhan juga semakin menunjukkan tren perbaikan dengan 90,7 persen pada 7 November 2020. Di sisi lain, tingkat kematian cenderung stabil di angka 2,1 persen. Angka tingkat kematian ini menunjukkan tren penurunan dibanding 2 pekan sebelumnya. Meski akumulasi kasus konfirmasi positif COVID-19 di DKI Jakarta menunjukkan tren penurunan, warga tetap diminta waspada dan tidak lengah terhadap penerapan protokol kesehatan. Warga diimbau untuk menjaga jarak, disiplin menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan agar terhindar dari penularan virus corona. Tim Liputan AINews, belaporkan.